Resolusi pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ditandatangani oleh beberapa anggota parlemen pada Jumat 8 Januari 2021. Melansir The Denver, resolusi untuk memakzulkan Presiden Trump telah ditulis dengan lebih dari belasan anggota DPR mengawal dan menandatangani resolusi serta tindakan tersebut. Resolusi pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ditandatangani oleh beberapa anggota parlemen pada Jumat 8 Januari 2021. Melansir The Denver, resolusi untuk memakzulkan Presiden Trump telah ditulis dengan lebih dari belasan anggota DPR mengawal dan menandatangani resolusi serta tindakan tersebut. Langkah itu dilakukan sehari setelah pedemo pro-Trump yang anarkistis menyerbu Capitol Hill di Washington DC, membuat para anggota parlemen berlindung dan aparat menyemprotkan gas air mata serta tindakan penghalau lainnya di gedung tersebut. Anggota DPR yang bernama Ilhan Omar pada Rabu malam mengunggah tweet bahwa dia sedang menyusun lembar pemakzulan. Seruan Trump terhadap Menteri Luar Negeri Negara bagian Georgia, Brett Ravensburger, pada 2 Januari lalu dan tindakannya terhadap pedemo pro dirinya pada 6 Januari dijadikan sebagai dasar pemakzulan. Ketua DPR Amerika Serikat sendiri Nancy Pelosi meminta agar Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menggunakan amendement ke-25 yang akan membuat mayoritas kabinet sepakat untuk mencopot Trump dari jabatannya. Pelosi menyebutkan jika Wakil Presiden dan Kabinet tidak bertindak, maka Kongres mungkin siap untuk bergerak maju dengan pemakzulan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan ter Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!